Jika hidup hanya bergantung dari pendapatan bapak, tentu cuma cukup untuk makan serta bekal adi dan sari saja. Gimana dengan biaya kebutuhan lainnya? Biaya sekolah, listrik, air? Alhamdulillah, waktu coba-coba jualan kue kering bikinan saya, hasilnya lumayan untuk menutupi kebutuhan biaya tambahan keluarga kami. Tapi, karena kebutuhan biaya besar datang tiba-tiba, semua hasil penjualan beserta modal jadi habis tak bersisa. Saya sedih banget, gak bisa jualan lagi. Akhirnya kembali lagi kami hanya bergantung dari pendapatan bapak. Apa Anda punya cerita hidup yang sama dengan Ibu Hani? Jangan sedih, Bu, Pak. Pemerintah Kota Bandung mempersembahkan Kredit Mesra Apa itu Kredit Mesra? Kredit Mesra atau Masjid Sejahtera adalah sebuah inovasi produk ekonomi untuk membantu kesejahteraan masyarakat Kota Bandung yang berbasis masjid. Dengan Kredit Mesra, para pengusaha kecil seperti Ibu Hani akan dengan mudah mendapat pinjaman uang untuk modal usaha tanpa agunan dan tanpa bunga. Gak cuma Ibu Hani yang bisa dapat pinjaman. Jika Anda adalah jamaah masjid di Kota Bandung, anggota kooperasi syariah, atau anggota Baitul Malwatamwil yang memiliki usaha produktif, Anda juga berkesempatan untuk menjadi pengguna Kredit Mesra. Cara mendapatkan pinjaman melalui Kredit Mesra pun sangat mudah. Jamaah Masjid cukup mendapatkan rekomendasi dari Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Kemudian, tim Kredit Mesra akan segera mendatangi Anda untuk melakukan proses peminjaman. Hingga pada akhir tahun 2017, PDBPR Kota Bandung telah menyeluruhkan Kredit Tanpa Bunga dan Tanpa Agunan, yaitu Kredit Melati dan Kredit Mesra, kepada lebih dari 16.000 warga Kota Bandung, senilai lebih dari 53 miliar rupiah. Tahun 2019, Kredit Mesra diharapkan dapat dimanfaatkan tidak hanya warga Kota Bandung saja, tetapi juga jamaah masjid lainnya di luar Kota Bandung. Alhamdulillah, terima kasih Kredit Mesra, saya sudah bisa jualan lagi. Ayo ibu-ibu bapak-bapak, kita manfaatkan Kredit Mesra ini demi kehidupan keluarga kita yang lebih sejahtera. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!